kenapa bau-bau gue loh nikita gak jelas nikita mirzani ngamuk dan sempot PLN tanggapan PLN sekakmat nikita jadi malu nikita mirzani lagi-lagi mengumbar amarahnya melalui media sosial kali ini yang mengungkapkan kekesalannya kepada PLN nikita melayangkan protes karena tanggian listriknya melonjak dari rata-rata 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan menjadi 26 juta rupiah per bulan udah berbulan-bulan bayar listrik normal dan gak pernah telat selalu bayar 4 juta rupiah atau 5 juta rupiah paling besar lah tiba-tiba ini disuruh bayar 19 juta rupiah sekarang datang lagi tagihan 26 juta rupiah ujar nikita mirzani dalam unggahan di dalam istastory instagramnya mengetahui hal itu vice presiden publik relasen PT PLN Dwi Surya Abdullah buka suara terkait keluhan nikita mirzani yang meminta perempuan 33 tahun itu agar mendatangi langsung kantor PLN untuk menanyakan data tagihan listriknya sebaiknya kalau berkenan pelanggan tersebut datang saja ke kantor PLN menanyakan apakah tagihannya sudah benar atau ada kesalahan ujar Dwi sebagaimana disampaikan pada Rabu 4 Desember 2019 daripada mengunggah di media sosial Imbuh Dwi tagihan listrik yang membengkak sebaiknya dikomunikasikan langsung kepada pihak yang bersangkutan siapa tahu tagihan itu benar kan malu sendiri tegas Dwi lebih lanjut tagihan listrik menurut dia bisa saja naik jika memang pemakaiannya banyak kan meter KWH yang dipasang mengukur energi yang digunakan ketika menggunakan sedikit tentu diukurnya sedikit begitu pola sebaliknya ketika digunakan besar akan mengukur lebih banyak identik dengan timbangan itulah guys tanggapan Vice President Public Relations PT PLN Dwi Surya Abdullah pada Nikita Mirzani yang mencak-mencak di medsos tentunya dengan ini Nikita Mirzani tak bisa berkuti lagi bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar di bawah like share pada teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton